Intro Selama periode Agustus 2018, Badan Narkotika Nasional BNN bersinergi dengan Direktorat Jenderal Beadan Cukai, TNI Angkatan Laut dan APPM Malaysia, telah berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Aceh, Riau dan Kalimantan. Dari pengungkapan kasus ini, sebanyak 114 kg sabu dan 60 ribu butir pil ekstasi berhasil diamankan dari tangan 21 orang tersangka. Pengungkapan yang pertama adalah di Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang berhasil mengungkap 31 kg sabu asal Malaysia melalui kapal laut serta menangkap 4 orang tersangkanya dengan masing-masing JM, S, RS, dan DP yang merupakan kapten kapal. Pengungkapan kasus kedua adalah penyelundupan 73 kg sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi asal Malaysia dengan menggunakan 1 unit kapal motor melalui perairan Aceh Timur yang berhasil digagalkan sekaligus mengamankan 4 orang ABK masing-masing IA, AR, A, dan JS. Untuk pengungkapan kasus ketiga adalah penyelundupan sabu seberat 10 kg yang diselundupkan dari Kucing Malaysia melalui jalur perbatasan dan berhasil menangkap 3 orang tersangka yaitu B, Y, dan G. Dan pengungkapan kasus yang terakhir adalah kasus penyelundupan 30 ribu butir pil ekstasi dari Dumai. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga berhasil menangkap 4 orang tersangkanya yaitu AA, KA, TD, dan ZU yang ditangkap di dua lokasi berbeda. Dari pengungkapan 4 kasus tersebut, petugas BNN berhasil menyita sabu sebanyak 114 kg dan ekstasi sebanyak 60 ribu butir. Dan setidaknya berhasil menyelamatkan lebih dari 634 ribu anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Satu sangka ada 9 orang. Dan salah satunya adalah anggota DPRD yang kemarin telah disampaikan dan bukti-bukti Sumatera Utara. Total barang bukti sebanyak 73,5 kg sabu dan 30 ribu ekstasi. Modus operandi diselidupkan dari Malaysia ke Aceh Timur, Tamiang, melalui jarum laut, menggunakan satu jenis kapal motor. Ada pun memiliki motor barang bukti dan setelah ada seorang anggota DPRD, Kabupaten Langkat. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, peredahan sabu 1110 kg yang dikulih dari Kucing, Malaysia. Tanggal 19 Agustus 2018. TKP yang pertama di Jalan Trans Kalimantan, Kelimantan Barat dan kali kedua di Gangguah, di Sungai Beliung, Pontiak Barat, Kelimantan Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV,